Iya Ndok, aku pernah lihat KTP-mu itu loh Ndok, gimana? Apa yang terjadi? Tunggu sebentar ya, tunggu sebentar, aku matiin kompor dulu, biar enggak fisik Iya, jadi kronologinya, sebentar, sebentar, sebentar Oke, sebentar, sebentar Ndok, kamu tau kan setiap kali sebenarnya dalam telepon saya Saya tidak pernah mengizinkan kalian untuk menyampaikan nama kalian secara langsung dan tidak langsung Karena saya tidak ingin terjadinya ntar kamu setelah viral kamu minta take down Tapi ini adalah video kamu klarifikasi yang namanya pas KTP kamu dipakai oleh sendikat, benar tidak? Iya, betul-betul, emang saya, kalau misalkan Miss Juni bersedia untuk penayangan video saya Saya sangat-sangat tidak keberatung kalau memang nama asli saya dimunculkan Karena kan si penipu itu juga menggunakan ID saya yang enggak mungkin Miss Juni mau blur ID saya atau video klarifikasi Berarti video, sebentar, sebentar Ndok, video kamu yang kamu kirim ke saya Itu kamu izinkan untuk saya taruh di Youtube saya? Iya, iya, saya sudah izinkan Oke Tanpa di blur, tanpa ada blur lama atau Cuman kan itu kan sudah saya potongkan nomor ID-nya Oke Oke, berarti ini adalah seizin kamu ya Karena saya tidak ingin terjadinya fitnah Karena ini adalah menyangkut identitasmu Tapi kalau ini tidak dibagikan Maka yang terjadi adalah fitnah ke kamu akan terus-menerus, Ndok Karena ini sangat meresahkan sekali Ini kalau bisa, teleponan saya sama Miss Juni direkam aja sebagai Nanti sebagai bukti kalau saya memang melizinkan ID saya Maksudnya video dan video itu tanpa ada blur identitas saya Dikayangkan di situ enggak apa-apa Direkam aja Oke, jadi sekarang karena mungkin media sosial saya Itu jam terbangnya agak tinggi Jadi, kamu mau klarifikasi bagaimana, sayang? Apa yang kamu klarifikasi sekarang? Iya, iya, maksudnya supaya tidak ada korban selanjutnya Terus juga, sebenarnya saya sekarang sedang komunikasi dengan orang rumah juga Dengan pihak yang berwajib di rumah juga untuk mengusut Karena itu kan si pelaku itu, dia transfernya ke rekening BRI Terus juga, dia ketika menikus, selalu menggunakan nomor Indonesia gitu loh, Mbak Oke, oke Jadi, saya sempat konsultasi sama om saya yang bekerja sebagai polisi di Ramayu Jadi, maaf ya Miss kalau agak berisik, saya sambil ngasak soalnya Jadi, sebenarnya kalau kamu klarifikasi berisik, mereka akan salah faham, Dok Jadi, menurutku kamu tunggu sebentar dulu Pekerja kamu kamu tunggu 10 menit, habis itu kamu baru bisa kerjakan Oh, oke oke, saya diambil dulu Gini Saya sudah telponan sama om saya yang sebagai polisi di Ramayu Dia menyarankan bahwa sepertinya dia nggak topas Karena mungkin ini kalau misalkan diproses di polisi di Indonesia akan rumit Karena apa, Neng? Karena TKP-nya nggak di Indonesia, para korubannya juga kan nggak di Indonesia Kamu berat Keyakinan aku untuk memproses melalui polisi di Indonesia itu kan karena Saya akhirnya mungkin ya, mungkin orang itu ada di Indonesia Karena dia selalu menggunakan nomor Indonesia terus dan transfernya ke nomor rekening Indonesia Jadi, kalau misalkan diproses di Indonesia mungkin lebih mudah saya pikir begitu Karena saya kan nggak ngerti Terus om saya menjelaskan Oke, nggak apa-apa Nanti dari pihak keluarga kamu Entah ayah kamu, entah siapa gitu Datanglah ke polres in Ramayu untuk memberikan laporan Kalau misalkan ayah kamu nggak bisa untuk menjelaskan kronologinya seperti apa Suruh aja ayah kamu untuk telpon ketika dia sudah berada di polres Nanti dari polres, kalau misalkan laporannya diterima Dia akan memberikan selembaran kertas untuk dikasihkan ke pihak undang Yang tersangkutan setiap DRI itu untuk menunjukkan Ini tuh nomor rekening ini atas berdomisili di mana seperti itu Jadi, kalau misalkan ujian-ujian kamu datang ke bank nanya Ini atas nomor rekening siapa itu nggak bisa nanya-nya tanya Jadi, harus ada suara tersemi dari polisi untuk mengetahui Si nomor rekening itu berdomisili di mana Dari situ kita bisa ketahuan siapa pelakunya Karena kalau kayak ini, bukan kemungkinan lagi Pasti, sudah pasti akan ada korban-korban selanjutnya Dan kalau misalkan ini sampai tercium ke Pihak kepolisian yang di situ atau yang di sini Kamu yang dicari Dibilang seperti itu, kenapa? Maksudnya, segera melaportan Jangan ditundang, tina-tina tenti Karena kamu yang sekarang tertuduh Seperti itu Oke, jadi intinya adalah bahwa ini sebenarnya sudah terjadi agak lama gitu ya Silahkan hubungi saya di nomor rekening Aku itu kirim Kirim nomor ID-ku itu sekitar bulan dua lah Kercanghan bulan dua Kirim ID-mu ini kemana? Kestian sih itu Jadi kronologinya seperti ini Boleh saya ceritakan kronologinya? Iya, iya dong Aku minggu ini enggak libur Aku udah minta libur sama bos Tapi bos itu enggak ada yang libur Karena enggak ada yang menjaga gitu Oke, enggak apa-apa Sekarang ceritakan dulu apa yang terjadi Jadi awalnya itu kan waktu itu Orang saya sedang tersangkut hutang di Indonesia Cuma nomin dalam 10 juta Saya bingung karena posisi itu Waktu itu saya habis bayar tanah Terus tabung saya habis Saya minta Saya tanya alam waktu itu Sama teman saya yang bernama Igi Saya tanya sama si Ini, Kak Tahu itu enggak Tahu yang bisa menjemin-jemin duit Kayak gitu kan Tapi aku enggak mau berurusan sama bal Aku bilang kayak gitu Pak 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 Egi Oh coba deh sama Agent B sama itu Adil Bisa enggak? Aku ceklah kasih Adil Kak Pak, bisa enggak Masih menjemin-jemin uang Enggak aku bilang kayak gitu Terus kasih Adil Oh masih belum bisa Oh yaudah Aku enggak cek lagi kayak gitu Beberapa lama Terus Beberapa waktu Kayak gila cek aku Dek kamu udah Dapat pinjaman uang Belumkah aku bilang kayak gitu Susah loh Aku bilang kayak gitu kan Ini aku ada teman Dia bisa menjemin-jemin uang Tapi dia bukan Bukan pake bank gitu Terus gimana maksudnya Aku bilang kayak gitu kan Ini dana pribadi Itu bosnya yang menjemin Menjemin ke dia Maksudnya itu uang Dia cecenya Jadi dia yang mau bantu-bantuin Cari nasabah Coba deh kamu cek ke dia Ketanya untuk tanya Aku ceklah sama si yang keitungan Terus si yang di telpon Terus Aku enggak ada rasa curiga sama sekali Terus Dia ngasih tahu Paling rendah Pokoknya Ngejelasin lah Paling rendah Pijama segini Nah Terus aku bilang Tapi apa Terus ya kak Syaratnya kamu Kau cok ID Kontrak kerja Kalau mau rumah di Indonesia Jadi bilang kayak gitu Nah Aku kiri Sinyalmu jelek Duk 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 Kamu ngomong Sinyalmu pedot-pedot Klarifikasi Enggak bisa kayak gitu Oh Sinyalmu susah Di sini ya Sekarang jelas belum Jadi kalau kamu ulang-ulangi Orang akan bertanya-tanya Klarifikasi apa ini Jadi kalau sinyalmu putus-putus Orang akan bertanya-tanya Semakin bertanya-tanya Terus Ini udah jelas belum Sinyalku Sudah sayang Oh udah maaf ya Sinyalnya agak susah Ya jadi Udah dari si Egy Aku screenshot tuh Chattingan aku sama si Yanti Kak Egy ini Si Yanti minta data-data Aku aman Gak us aman Pokoknya gitu Berarti ini aku kirim nih Aku bilang ID ku Aku bilang gitu Ini kirim aja Gak apa-apa Terus ini nomor ID-nya Ditutup gak Aku bilang kayak gitu Terus kata kayak G Loh kamu orang Meminjem duit ke ID-nya Ditutup ya Gak bisa cair Tau deh Oh yaudah Aku bilang Tapi ini kalau ada apa-apa Sampai tanggung jawab Yoh Dia bilang gitu Yaudah aku kalau gak liat sampean Aku gak percaya loh Sama orang ini Dan aku juga kan Nanti pake tuang Terus akhirnya aku kirim lah ID ku sama alamat rumah ku Yang di Indo ceh Terus abis itu Yaudah Ini kan harus ada saksi Katanya Karena Saksinya itu Aku yang nyediain Tapi saksi harus bayar di awal Maksudnya gimana ceh Aku gak ngerti Aku bilang kayak gitu kan Ya kamu transfer ini 300 dolar Ke nomor rekening ini Yang atas nama Andai Saputra itu Oke ceh Aku bilang seperti itu kan Terus aku transfer lah Ke nomor rekening si Andai Saputra itu Udah transfer Aku dua kali transfernya 300-300 Karena 300 kan Minta-nya kan Dua kali kan Aku transfer Jadi 600 dolar tuh Aku transfer tuh Atas nomor rekening Andai Saputra itu Setelah aku transfer Dia bilang gini Yaudah nanti tanggal 5 Kita ketemu ya Dia bilang kayak gitu kan Nanti sekalian sama Egy Juga mau nemuin aku Dia bilang gitu Terus yaudah Aku chattingin sama Egy Kayak Egy Nanti tanggal 5 Kayak Egy juga mau nemuin si Yanti ya Ya yaudah kita bareng aja Kesana deh Yaudah Ternyata sebelum tanggal 5 Kayak Egy itu ngechat ke aku Ya kok nomor aku di blokir ya Sama Yanti Terus aku liat Nomor aku gak di blokir sih Sama Yanti Mungkin kayak Egy ada masalah Kali aku mikir kayak gitu Gak ada Katanya deh Oh yaudah Aku gak ada masalah Yang mau gimana Udah Terus Eh pas itu Kok nomornya Kok nomor aku di blokir juga Pas aku tuh ngechat Saya tanggal 5 Ketemu dimana Janjiannya kan sebenernya di Mongkok Ketemu dimana Jam berapa Ternyata nomor aku juga di blokir Sama si Yanti Aku telpon pakai nomor biasa Ternyata nomornya udah gak aktif Dari situ Aku udah mulai panik Aku ngechat lah sama kayak Egy Ini gimana ID ku Udah aku kirim Dan lain sebagainya Terus kata kayak Egy Coba dia kamu hapus Ya gak bisa Ini soalnya kirimnya udah Berminggu-minggu yang lalu Maksudnya kan kalau di Hapus kan harus hari itu juga Baru bisa dihapus Terus gimana nih kak Udah katanya gak apa-apa Kata Egy Orang ini tuh gak bakal disalahgunain Karena kalau misalkan Dia hutang kebang Atas menggunakan ID kamu Gak akan bisa Karena kebang itu Harus ada kamunya langsung Kayak gitu Untuk mencocokkan muka di ID Sama Muka kamu tuh sama Atau gak Udah aman katanya gitu Bener ya aman-aman Dari situ aku mulai tenang tuh Terus aku lupa hari Senin apa hari Selasa ada yang kirim ke aku Sekerisutan bahwa Ada salah satu korban Yang meng-up Chattingan si Si pelaku sama si korban itu Dari situ ada ID ku Dari situ aku udah mulai panik Aku udah mulai konsultasi Sana sini sana sini Itu kronologinya Oke Dan pada akhirnya Ya pada akhirnya kayak gini Udah gak ada Aku sekarang nanya sama si Egy Kenal itu dari mana Ternyata dia tuh kenal dari TikTok Aku kesel Kenapa gak jujur dari awal Dia bilang udah aman-aman Jadi kan aku mikir Karena aku kenal sama Egy Juga kan udah lama Dia juga kan kerja di kantor agency ku Jadi aku mikir Gak mungkin lah dia mau nipu aku Tuh dia juga kan kerja di kantor agency ku kan Itu Tapi setelah kejadian itu Bagaimana dengan temenmu itu Mau klarifikasi apa enggak Aku Dia sekarang mau tanggung jawab Maksudnya tanggung jawab Mau cari tahu sih Nanti itu siapa Cuman kan sulitnya kita gak ada Bener-bener gak ada Tahu fotonya dia Gak tahu lokasinya dia Dimana dia tuh Bilangnya di funneling Bilang lagi Di typo Jadi Bing Berarti kan gak jelas Mau cari tahu itu susah Berarti kan gak jelas Iya Makanya Ya mungkin Karena aku mungkin sekarang lagi Kayak orang linglung ya Maksudnya Yang ada di kepala aku Ini satu-satunya cara Kita harus cari tahu Si nomor rekening ini Berdomisili di mana Dari situ kayaknya bisa Aku cuma mikir kayak gitu aja Terus juga kan sekarang Di Indonesia itu Kata om aku Aku gak tahu ya Kata om aku Di Indonesia sekarang Kalau misalkan mau Beli kartu itu Harus menggunakan data Mungkin kalau misalkan Kamu laporannya sudah dikerima Dari nomor itu Bisa diusut Tapi kan butuh jangka Waktu yang sangat lama sekali Tidak seperti Seperti yang kita bayangkan Dan Kalaupun tidak menguntungkan Kebanyakan gak ada yang bergerak Itu yang terjadi Nah dari situlah Saya selalu bilang bahwa Siapapun yang mempromosikan Termasuk kan Staff agent tidak menjanjikan Bahwa kamu aman Bener gak? Walaupun agentmu sendiri Ini menyatakan bahwa Privasimu kan bisa dijual Kemanapun oleh orang lain Kan kamu mengatakan Bahwa agentmu Staff agentnya memberikan garansi Bahwa itu akan baik-baik aja Aman Iya Sebenarnya Dia gak tahu Staff agent atau Apa gitu Cuman dia tuh Cece sama kayak kita Cuman dia tuh kayak Bawa-bawa orang Untuk masukin ke agent-agent Kayak gitu loh Berarti calo loh Bukan staff agent Berarti calo Karena beda Berarti calo Pokoknya seperti itu Berarti kan calo Bukan staff agent Kalau staff agent Ya staff agent Jadi kita bisa cari dia Di kantornya Kayak saya dulu Masih bekerja gitu Sekarang saya bukan Staff agent Ya saya juga Tidak ingin dikatakan Bahwa saya staff agent Dan pertanyaannya adalah Saat kamu memberikan Informasi itu pada orang Yang kamu percaya Ternyata kan tidak bisa Iya Berarti kan orang-orang Di sekitar kita Walaupun kita percaya Kadang-kadang mereka adalah Pengkhianat Bener atau tidak Betul Apa yang perlu kita lakukan Adalah berhati-hati Dengan segala Kemungkinan Dan dia mengatakan Bahwa dia adalah Staff agent Atau apapun Ternyata pada akhirnya Ya tetap sama kan Iya Intinya adalah Tidak bisa Dikatakan seperti itu Ada yang lain lagi Pingin disampaikan disini Ya itu aja sih Untuk Ini sebagai pembelajaran Dan untuk cece-cece Nantinya Tolong lebih berhati-hati Sama siapapun Tolong berhati-hati Sekarang yang aku takutin Itu cuma ini cec Apa yang kamu takutin Aku takut tiba-tiba Nanti ada polisi datang kesini Aku takutnya Maksudnya gini Aku nanti tiba-tiba Ada salah satu korban Yang disini Terus melapor Terus tiba-tiba Ada polisi datang Aku disini Mas pengen kerja Aku disini Bus baru Berarti kan kamu harus Cari tahu siapa si Egy itu Nama aslinya siapa Dia dari mana Dan agentnya juga harus Dipertanggung jawabkan itu Karena kan sumbernya Dari situ kan Kayaknya kalau misalkan agent Kayaknya gak ikut campur Maksudnya karena si Egy kan Hanya ya seperti tadi Calo gitu Ngerti Tapi seperti yang aku katakan Kalau kamu tidak membongkar Identitasnya Egy di polisi Saat kamu ditangkap polisi Berarti kamu yang harus Menanggung resiko dong Iya Ini loh Artinya adalah Saat kamu ditipu Kamu harus menunjukkan Jalurnya seperti apa Saya yang kenalin Miss Yuni Ya caplon Miss Yuni Miss Yuni ini dari siapa Biar tahu rentetanya kemana Paham gak maksud saya Iya Biar teman-teman itu Tidak menyepelekan Kalau memang Dia adalah Calo Ya kamu harus bongkar Bahwa ini orang-orang Yang memperkenalkan Di agent ini Tunjuk sekalian agentnya Jadi mata rantai penipuan itu Akan berhenti Lele kamu bilang Egy nya gak ikut-ikut Si ini itu Karena saya yakin Nama Egy itu Nama Kalsu Karena sebenarnya Namanya itu aku lupa Dia namanya Was Was Tiapa gitu Aku ingat was-was aja Karena beberapa kali Aku pernah Melakukan transaksi transfer Melalui HSBC Apa OCBC nya dia gitu Aku Lupa namanya Ada was-wasnya gitu lah Dia Dia TB kan Cik Sekali lagi Kalau kamu Pengen memutus rantai Dan kamu Tidak bisa Klarifikasi sendiri Seperti ini Kamu gak bisa Klarifikasi sendiri Seperti ini kan Berarti kan Kamu cuma korban Tapi kan sebenarnya Kamu tidak menunjukkan Dari mana perjalanannya Bener gak Jadi Kamu ada orang yang Terus-terusan Menyebarkan Ini kamu ceritakan Seperti hari ini Dan tunjukkan fotonya Kalau kamu punya fotonya TB itu tunjukkan Karena sekarang Saya sudah mulai berani Untuk Menunjukkan Kalau syndicate ini Saya berani Sudah Jadi saya tidak ingin Kalian nangis Nangis apa yang ditangisi Percuma Karena kamu main di belakang Sayang Kalau kamu berani Tunjukkan Jadi biar gak Kandas di kamu Buat apa Kamu curhat Tapi kandas Kecuali curhat Masalah Pekerjaan Rumah tangga Kan beda Ini syndicate Orang sudah mulai pakai Namamu Ngerti Biar jaringan Jaringan penipu-penipu Ini berhenti Gitu loh mbak Iya ya Saya maunya Jaringan penipu ini Berhenti Gak terus-terusan Loh-terusan Kayak gini Ya Iya ya Berani ya kamu ya Berani Daripada kamu kehilangan Pekerjaanmu Dwe Iya Aku gak tenang Sekarang jadinya Lelah iya Kalau mau bongkar Bongkar sekalian Kalau gak mau bongkar Yaudah dimong Kemarin katanya Kak Egi ada Mau hubungin Misun ini Terus dia ngirim VN ke aku Misun ini lagi sibuk Katanya gitu Saya gak tau Karena yang nelpon saya Itu Satu hari banyak Kebetulan kan Kamu keangkat Ini aja Telepon kau kan Denger sendiri Artinya adalah Banyak sekali Orang telpon Dan saya tidak bisa Menjanjikan siapa yang Saya angkat Iya 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 Bisa sangat-sangat Terima kasih Misun ini Sudah Berespon dengan cepat Aduan saya Masa Jadinya saya ini Siap Jadi lebih baik Berhati-hati Dan Kalau memang Egi-nya tidak Tersangkut Di dalamnya Egi dan kamu Datang ke rumah saya Dan kita podcast Di depan Kalau memang berani Kalau enggak Oke saya berani Kalau memang enggak Ya seperti yang saya katakan Ya cuman ngomong aja Kandas di jalan Kalau memang bukan kamu Kamu tunjukkan Termasuk si Egi-nya Kalau memang Egi Tidak tersangkut dengan mereka Dia akan menunjukkan Bahwa saya tidak ikut campur Karena sekarang itu Tidak bisa kita Cuman menyembunyikan Nama Menyembunyikan Identitas Itu enggak bisa Oke Karena sekarang itu Tahu enggak penipu Itu lagi tertawa Sama saya Alah enggak Enggak aku bongkar Tetap Ya kalau kalian Enggak bisa bongkar Enggak bisa bongkar Memang Ngerti? Ngerti Nanti saya coba Komunikasi Sama Egi Kapan kita ada Waktu libur bareng Itu nanti Kabarin lagi Ke Mbak Yuni Kalau podcast Ayo saya siap Maksudnya Ini sekali lagi Saya Sangat Sangat mengizinkan Video saya Tanpa di blur Tanpa ditutup-tutupin Ditayangkan di Youtube-nya Mbak Yuni Oke Siap Berarti kan Kamu sudah siap Sekarang sudah masuk Di Youtube Dan kamu sharekan Saya akan bantu kamu Dan Saya tunggu podcast kamu Di dunia nyata Pakai wajahmu Dan Jika memang Egi juga mau tampil Silahkan Artinya adalah Kita memang Benar-benar Di TikTok itu Satu yang Sangat bahaya Sekali Iya Oke Yaudah Kita tungguin Oke Oke Nanti saya kabarin lagi Kalau saya libur ya Mbak Terima kasih Oke Terima kasih Yaudah Bye Bye Oke Mbak Susanti Dia menceritakan Karena sekali lagi Saya 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 Gak bisa Cuman ngomong Kayak gini aja Saya butuh bukti Dan Telepon tidak ada berhenti Terima kasih Kurang lebihnya Saya minta maaf Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua Semoga semua malu hidup Baik-baik dan terima kasih Baik-baik Jok-baik